Dalam pernikahan di Buru Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama bahkan ikut menghadiri pernikahan ini dan bahkan memberikan kutbah nikah. Bukankah sebagai seorang Kepala KUA seharusnya lebih tahu, lebih paham mengenai hukum positif tentang pernikahan? Ada batasan umur dalam undang-undang yang seharusnya dihormati? Ya, Pak Mbak Fitri dan Urutno serta serakat sekalian bahwa tentu apa yang dilaksanakan atau diperbuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Buru Selatan ini sesuatu yang patut kita sayangkan semua. Dan ini sudah menyalahi janji dan sumpah jabatannya, wajahkan setiap pada undang-undang dasar, senar dokter 5, serta baturan perundangan. Nah, sebagai petugas dia harus meyakini, memahami, memiliki perspektif sebagai perwakilan dari negara. Nah, dalam hal ini tentu dia harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur sipil negara, yaitu untuk melindungi dan melayani masyarakat untuk memujudkan kemasyaratan umur. Pak Adip, artinya apakah akan ada sanksi bagi ASN yang terlibat ataupun menghadiri pernikahan anak di bawah umur ini? Tentu, tentu Mbak Fitri. Ini akan ada sanksi kalau terbukti benar bahwa apa yang dia perbuat itu telah dibuktikan. Nyata-nyata dia menghubungi diri. Maka alasan bahwa dia tidak mewakili pemerintah, tidak sebagai PNS, tidak sebagai penghulu, dan sebagainya, itu tidak bisa digunarkan. Karena tadi yang saya sampaikan, dia harus memiliki perspektif sebagai perspektif dari negara untuk melayani. Dimanapun, apalagi tugas penghulu itu kan tidak dibatasi oleh waktu kerja reguler. Bahkan sampai malam pun dia juga bisa berfungsi sebagai penghulu. Di hari itu juga dia bisa berfungsi sebagai penghulu. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!